Wesley Soe dan Magnus Carlsen bermain imbang 2-2 pada final hari pertama Crypto Cup, masing-masing berbagi 1 kemenangan dan 2 remis. Saya akan mereview kemenangan Wesley pada game ketiga yang dimainkan dalam Italian Game, mendemonstrasikan kekuatan serangan sayap raja yang membuat Carlsen tidak berdaya dan takruk dalam 33 langkah. Wesley sebagai putih melangkah E4, E5, kuda F3, kuda C6, kemudian gajah ke C4, Italian Game, gajah C5, Gio Copiano, C3, kuda F6, D4, bertukaran pion, lalu E5 mengancam kuda, D5 berbalik mengancam gajah, gajah B5, kuda E4. Dan pertukaran pion mengancam gajah, gajah mundur, kuda C3, Rokade, gajah E3, gajah G4, H3, gajah mundur, benteng C1, lalu gajah ke A5, dan Wesley Rokade. Carlsen memutuskan menukar gajah, pion makan, kuda A5, dan Wesley mulai menyerang, G4, gajah mundur, kuda ke E1 membuka ruang bagi ekspansi pion F, F6, F3, C6, dan gajah ke D3. Di sini pada langkah ke 18, Magnus Carlsen berbuat kesalahan, dia menaruh kuda di G5. Mengapa langkah ini salah? Adalah karena gajah makan gajah, pion makan, kemudian gajah makan kuda, pion makan. Formasi pion Carlsen rusak parah. Wesley melanjutkan Menteri D3. Mengancam pion, tapi Carlsen tidak mempertahankan pion, dia memilih mengaktifkan kuda ke C4. Menteri mengambil pion, dan dari titik ini Carlsen melakukan serangkaian langkah yang sangat lambat, dan hanya membuang waktu memberikan Wesley kesempatan membangun serangan. Dia melangkah Menteri A7, menghubungkan kedua benteng, sebuah langkah yang sangat logis. Wesley menaruh benteng di F2, C5, dan kuda G2. Benteng A C8, dengan maksud menyerang Menteri. Benteng F1. Pion makan pion, pion makan. Dan Carlsen punya pion mayoritas. Tapi kita tahu bahwa serangan posisional sangat lambat jika dibandingkan dengan serangan taktikal. Carlsen menaruh benteng di C6, mengancam Menteri, dan Menteri mundur ke D3. Kemudian benteng A6. Dengan kemungkinan untuk menyerang Menteri. Di sini Wesley memainkan langkah jebakan, yang jika diterima oleh Carlsen, akan memberikan dia waktu untuk meluncurkan serangan yang sangat mematikan. Wesley melangkah F4, mengundang Carlsen menaruh benteng di A3, dan Carlsen melakukannya. Wesley mengembalikan Menteri ke G6, dan Carlsen terjatuh. Dia mengambil pion. Tentunya ini memberikan Wesley waktu untuk menyerang. Dia mendorong F5. Dan Carlsen sudah kalah. Dia melanjutkan dengan langkah. Raja H8 menggeser aja sehingga tidak sejajar dengan Menteri. Tetapi F6. Dan setelah pertukaran pion, pion makan kembali menyerang Menteri. Carlsen menaruh Menteri di H7. Tetapi Wesley langsung mengakhiri dengan Menteri G7 skak. Carlsen menyerah, sebab Menteri makan Menteri dibalas pion makan skak. Raja makan. Benteng makan. Unggul satu perwira. Tidak. Timothy.